S.S.B. Putra MTA berhasil meraih gelar juara Liga S.S.B. Solo Raya U10 di lapangan Kadipolo Solo. Dalam laga ini, S.S.B. Putra MTA mengalahkan Madya, Pemda dengan skor 1-0. Prestasi gemilang diraih oleh para pemain Putra MTA yang berhasil menjadi juara pertama Liga S.S.B. Solo Raya kelompok umur 10 tahun. Dalam laga yang berlangsung di lapangan Kadipolo Solo, Putra MTA berhasil mengalahkan Madya, Pemda dengan skor 1-0. Gol sematawa yang Putra MTA dijetak oleh Fadil, sekaligus menjadi gol kelima Fadil di kompetisi Liga S.S.B. Solo Raya U10 yang memperebutkan piala askot PSSI Solo. Putra MTA memastikan gelar juara setelah mengkoleksi 25 poin atau unggul 3 poin dari Bonanza di peringkat kedua. Penampilan Putra MTA cukup mengesankan sejak awal kompetisi. Sebab dari sembilan laga, Putra MTA menang delapan kali dan sekali imbang. Hal ini menjadikan Putra MTA satu-satunya tim di Liga S.S.B. Solo Raya U10 yang belum pernah terkalahkan. Meski menjadi juara, pelatih Putra MTA Marno mengatakan tidak ada persiapan atau latihan khusus timnya dalam laga ini. Anak-anak main seperti biasa, seperti pertandingan sebelumnya, main tanpa beban, main seperti apa yang dia miliki, apa kemampuan mereka yang sesuai kapasitas mereka, mereka jalankan. Pelatih hanya istilahnya, kasih instruksi sesuai dengan istilahnya kemampuan mereka sendiri. Sudah persiapan khusus tidak ada, karena secara materi mereka merata, secara mental juga terjaga, secara kondisi fisiknya juga terjaga. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Ahmad Mudasir melaporkan.